Yohanes pasal 8 ayat yang ke 36 Demikianlah firman Tuhan Kita boleh baca bersama-sama dari rumah Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu Kamu pun benar-benar merdeka Jadi sekali lagi saya bacakan Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu Kamu pun benar-benar merdeka Ada bahasa Yunaninya disitu Jadi kata memerdekakan disitu Menggunakan kata eleuterose Sementara merdeka Orang yang merdeka itu menggunakan kata eleuteroi Ini bentuk jama dari kata eleuteros Kata ini sebetulnya dalam bahasa Yunani Dipakai dalam istilah perbudakan pada zaman dulu ya Pada zaman Yesus hidup Pada zaman Yesus ada di dunia ini Ada zaman perbudakan Dimana orang-orang dijadikan budak disana Dan ketika budak-budak itu memperoleh hak mereka untuk merdeka Maka itu disebut eleuteros Jadi budak-budak yang merdeka itu disebut eleuteros Jadi inti dari merdeka disini sebetulnya yang ingin Yesus sampaikan adalah Ketika orang itu terbebas dari belenggu Atau terbebas dari keterikatan-keterikatan yang membuat mereka tidak berdaya Terbebas dari keterikatan-keterikatan yang membuat mereka tidak lagi bisa Menyalurkan apa yang menjadi kebebasan pribadinya Dan Tuhan telah memberikan kepada manusia itu kebebasan yang luar biasa Mulai dari kebebasan berpikir, kebebasan bertindak Bahkan kebebasan untuk memilih Kita tahu peristiwa di taman Eden Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Dia memberi mereka pilihan ketika disitu dikatakan ada pohon di tengah taman Yang kalau kamu makan kamu akan mati Tapi meskipun itu ada rules dari Tuhan Ada aturan dari Tuhan Tapi tetap kebebasan itu diberi kepada manusia Begitu juga ketika Yesus Kristus datang sebagai juru selamat bagi kita Yohanes 3 ayat 16 Tetap ada pilihan bagi manusia Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Supaya setiap orang yang percaya Berarti ada pilihan sebetulnya Kita mau percaya atau tidak ada di tangan kita Tapi dari semua pilihan itu pasti ada konsekuensinya Kalau kita memilih untuk melanggar perintah Tuhan Maka konsekuensinya adalah kita jatuh dalam dosa Kalau kita memilih untuk tidak menerima Yesus sebagai juru selamat Konsekuensinya kita masuk dalam kebinasaan Jadi tetap konsekuensi itu ada dalam diri manusia Nah berbicara tentang kemerdekaan Kita memang sudah merdeka dari penjajahan di dunia ini Di Indonesia Penjajahan dari bangsa asing Tapi ada yang bilang Setelah kita bebas dari penjajahan bangsa lain Kita menghadapi penjajahan yang lebih berat Yaitu penjajahan dari bangsa sendiri Penjajahan dari bangsa sendiri itu oleh pemerintahan yang tidak tunduk pada konstitusi Pemerintahan yang tidak memikirkan nasib rakyat Tapi kemerdekaan penjajahan dari bangsa sendiri juga terjadi ketika kita tidak bebas untuk hidup Sebagai orang Kristen misalnya beribadah Merasat-merasat dinomor duakan di bangsa dan negara kita Atau bentuk-bentuk penindasan atau penjajahan lainnya Nah tapi kalau saya menarik Kesimpulan dari semua Ajaran-ajaran Yesus Dan ajaran-ajaran yang ada dalam Alkitab Maka ada penjajahan-penjajahan yang harus keluar dari Pribadi kita masing-masing Kalau kita betul-betul ingin menjadi pribadi yang yuleteros Atau pribadi yang merdeka Seperti yang diinginkan oleh Yesus Nah ada tiga hal yang ingin saya bagikan disini Tiga hal yang paling menjajah manusia Yang membuat manusia di dunia ini tidak bisa berkembang Tidak bisa bebas Tidak bisa menikmati hidup ini Pertama adalah bebas dari ketakutan Ya Yesus berkali-kali Memulai perkataannya dengan Mefobo Mefobo itu dalam bahasa Yunani artinya jangan takut Ketika dia bertemu dengan murid-muridmu jangan takut Ketika dia bertemu dengan orang banyak jangan takut Jadi kata atau frasa jangan takut ini Berkali-kali disampaikan oleh Yesus Kenapa? Karena Yesus menggambarkan bahwa ketakutan ini adalah lawan dari iman Iman itu kan percaya Percaya sungguh-sungguh berserah Mengandalkan hidup kita kepada Tuhan Lawannya adalah ketakutan Hidup dalam ketakutan itu dapat memupuskan iman kita Jadi kita harus bebaskan diri kita dari ketakutan-ketakutan yang sering menghantui hidup kita Dan begitu juga kita dipanggil untuk membebaskan dunia ini dari ketakutan Maka kita harus menginventarisir apa saja yang membuat orang-orang ketakutan sekarang ini Kadang-kadang kita sendiri justru menyebarkan ketakutan itu Misalnya kalau ada orang sakit kita datang lalu kita berkata Wah kamu sih sudah banyak dosanya Itu akan membangkitkan ketakutan dalam diri orang Sehingga orang yang seharusnya disembuhkan, dipulihkan Malah hidup tanpa takut Kenapa? Karena justru yang kita bawa adalah ancaman Bukan bebas dari ketakutan Padahal orang harus keluar dari ketakutan Ada yang mengatakan bahwa dalam dunia kesehatan pun Yang paling banyak membuat orang itu semakin sakit Itu apabila dia hidup dalam ketakutan Tekanan-tekanan psikis itu jauh lebih besar dampaknya Dibanding faktor-faktor luar seperti makanan dan sebagainya Karena itu kita harus bebaskan dunia ini dari ketakutan Kita dipanggil untuk itu Yesus sendiri telah memberi teladan Setiap kali dia berbicara selalu memulai dengan jangan takut Jadi ketika kita pun datang memberitakan tentang Tuhan Kita harus mulai dengan jangan takut Orang-orang di dalam perjanjian lama Diperkenalkan dengan hidup takut akan Tuhan Itu berkali-kali takut akan Tuhan Takut akan Tuhan Nah ketika Yesus datang dia tidak memperkenalkan konsep takut akan Tuhan itu Tapi yang Yesus perkenalkan adalah Tuhan yang merangkul manusia berdosa Jadi ketakutan itu disingkirkan dari diri kita Kita tidak melihat Tuhan lagi sebagai Tuhan yang menghukum Tapi kita melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang mengampuni Tuhan yang mengasihi Itu yang harus disuarakan oleh gereja Jadi kita jangan lagi menjadi pembawa ketakutan Tapi justru penghapus ketakutan di tengah dunia ini Jadi kalau ada orang hidup dalam dosa Hidup dalam ketakutan Ya kita sampaikan saja kabar-kabar baik kepada dia Kabar-kabar damai sejahtera Yang kedua kekhawatiran Di tengah-tengah situasi pandemi sekarang Banyak orang hidup dalam kekhawatiran Orang-orang di sekitar kita banyak yang khawatir Dan kekhawatiran ini banyak sekali disebabkan Karena berita-berita yang tidak jelas Ada hoaks-hoaks Sampai-sampai ada orang yang bilang Saya sudah tidak mau nonton televisi Saya sudah tidak mau nonton berita Kenapa? Karena yang ditampilkan oleh berita itu Adalah angka-angka yang menakutkan Angka kematian, angka sebagainya Makanya kita patut bersyukur ketika pemerintah Dalam hal ini Pak Luhut Kemudian membuat satu keputusan Supaya pemerintah tidak lagi mengekspos jumlah kematian Karena itu hanya menambah penderitaan Hanya menambah ketakutan orang Menambah kekhawatiran orang Padahal sebetulnya kan kita harus menikmati hidup ini Yang penting kita punya imun yang cukup Makanya kita divaksin Supaya imun kita meningkat Vaksinasi itu kalau di zaman Orde Baru Itu kan disebut imunisasi Menambah imun orang Jadi kita sudah divaksin Supaya kita bisa Imun kita lebih kuat Tapi di samping itu kita juga harus menjaga kesehatan kita Makan yang bagus Istirahat yang cukup Dan ya teratur lah Kita mengkonsumsi vitamin Saya sekarang rutin mengkonsumsi vitamin D3 Karena saya jarang terpapar sinar matahari Kalau kita sering ada di bawah sinar matahari Kita harus banyak Kita akan banyak menerima vitamin D3 gratis dari Tuhan Itu ada di sinar matahari Makanya pemerintah sarankan kita untuk berjemur Dan ternyata dampaknya ada Kita tidak hidup dalam kekhawatiran Hidup dengan imun yang cukup Itu memberi dampak positif bagi tubuh kita Mungkin kalau saya sedikit bersaksi Waktu pulang ke kampung itu kan Saya tidur sekamar dengan Orang yang kena covid Dalam hal ini kan Ibu Gembala Sempat kena, sempat positif Karena kita tidak tahu waktu itu Apakah dia positif atau tidak Sempat tidur bersama Satu kapal bersama Ngobrol bersama Tapi buji Tuhan setelah di antigen Setelah di Apa namanya Di PCR Ternyata saya negatif Negatif covid Ibu Gembala kenapa dia positif Karena sepanjang dia perjalanan Dia tidak tidur Tidak istirahat Karena menjaga kakaknya yang sakit Sepanjang perjalanan Dia juga Orang tak laut Tapi mabuk laut Nah Dia sempat mabuk laut Jadi tidak bisa tidur di kapal Saya lihat dia Dari saya tidur sampai saya bangun Dia tidak tertidur Jadi saya melihat kondisinya betul-betul Turun Karena kesehatannya Tidak dia Tidak bisa dia Jaga sepanjang perjalanan itu ya Terkena faktor tadi ya Karena dia harus Menjaga Kakak yang sakit Dan dia juga harus Menghadapi Gelombang yang tinggi itu ya Gelombang lautan Jadi dia agak Agak mabuk laut Sehingga kondisinya Betul-betul drop Nah disaat kondisi drop Itulah Maka dia menjadi mudah Terkena Covid Makanya kemudian ketika di tes Akhirnya positif Saya percaya apa yang pernah disampaikan oleh Mantan menteri kesehatan kita Bapak dokter Terawan ya Waktu dia menjadi menkes Jadi sebetulnya Karena Pak Terawan ini kan seorang dokter Dokter itu punya karakter Dia membuat pasien itu merasa tenang Merasa nyaman Nah ketika dia menjadi menteri Maka yang dia Inginkan sebetulnya orang Indonesia ini Udah tenang saja Jangan panik Jangan takut Jangan khawatir Kan dia selalu bilang gitu Berdoa saja Nah itu penting sekali Makanya kita adakan doa ini Kenapa? Karena doa itu juga ternyata Menambah imun Ya Mengucap Memuji Tuhan Apa Memuji Tuhan Dengan puji-pujian Dan penyembahan Itu juga menambah imun Membuat keketakutan Dan kekhawatiran kita Hilang Maka kita harus rajin Berdoa Dan Membaca firman Tuhan Lalu yang ketiga adalah Kebodohan Kebodohan ini Kalau di Amsal ini Berkali-kali ditekankan Tapi saya melihat kebodohan itu ada dua Kebodohan intelektual Itu orang yang tidak mau belajar Belajar dari kehidupan ini Bukan berarti diukur dari nilai Akademik ya Atau nilai pendidikan Nilai kognitif Belum tentu orang yang nilainya tinggi itu Bisa dikatakan Cerdas Banyak juga orang yang punya nilai tinggi Tapi ternyata punya kebodohan juga Kebodohan intelektual itu mencakup tiga hal Kalau di dunia pendidikan Kognitif Afektif Dan Psikomotorik Artinya Pengetahuan Kemudian perasaan Rasanya Bela rasanya terhadap sesama Dan juga Perlakunya Apa sesuai yang dia pelajari Dengan yang dia lakukan Itu baru orang disebut cerdas Itu orang baru disebut Cerdas secara Intelektual Lalu yang kedua Kebodohan secara spiritual Kebodohan secara rohani Banyak orang rajin membaca Alkitab Tapi masih Ada kebodohan secara rohani Sehingga Gampang sekali tertipu Dengan berita-berita hoaks Dengan kabar-kabar yang tidak benar Kadang kita terima berita Langsung disebar begitu saja Apalagi kalau berita itu menggemparkan Waktu lalu saya sempat terima berita Ada yang nyebarkan bahwa Orang yang sudah divaksin Katanya akan mati dalam dua tahun Itu kan berita yang Kalau semua orang yang sudah divaksin itu Pasti akan ketakutan Sudah terlanjur disuntik Ya mau gimana lagi Tapi ternyata sumber berita itu Setelah saya klik linknya Karena linknya berbahasa Inggris Biasa orang Indonesia Kalau link bahasa Inggris Baca berita Baca judulnya saja Itu sudah langsung Ketakutan Nah setelah saya baca Berisi beritanya Ternyata di dalam berita itu Tidak disebut begitu Dalam berita itu Disebutkan bahwa Berita tersebut Telah disalah tafsirkan Oleh sebagian orang yang mengatakan Bahwa mereka yang divaksin Akan mati dalam Dua tahun Ternyata bukan seperti itu Yang disampaikan oleh Si ahli ini Ahli ini tidak bilang begitu Tapi sudah terlanjur disebar Dan sudah banyak yang menyebarkan Nah inilah tiga hal Yang kita harus merdeka Sungguh-sungguh merdeka Dalam kehidupan kita Jadi sekali lagi adalah Pertama adalah ketakutan Kita keluar dari semua ketakutan Kekhawatiran Dan yang terakhir Kebodohan Supaya kita sungguh-sungguh menjadi Orang-orang yang merdeka dan dimerdekakan Amin Amin Terima kasih.